Jika membicarakan senjata tradisional khas Madura, celurit sudah pasti menjadi bahasan utama. Senjata tradisional satu ini adalah senjata asli Madura yang memiliki bentuk bulan sabit. Tapi tahukah anda, menurut sejarawan Madura, budaya celurit tidak dapat lepas dari tokoh yang bernama Sakerah, pejuang dan pahlawan dari Pasuruan yang berperang melawan penjajah Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Begini caramu menyebab Sakerah. Hmm? Hmm, patik dong. Celurit juga rat kaitannya dengan carok, yakni tradisi Madura yang mengharuskan adanya perkelahian antara dua orang. Carok dilakukan untuk tujuan mempertahankan harga diri dan simbol kejantanan laki-laki. Menurut budayawan D. Zawawi Imron, senjata celurit memiliki filosofi. Dari bentuknya yang mirip tanda tanya, bisa dimaknai sebagai satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Namun ada penafsilan lain, bahwa karena celurit itu bentuknya bengkok, mirip dengan tulang rusuk manusia yang berkurang itu. Karena itu agar kejantanan laki-laki tidak berkurang, maka mengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan celurit yang diselipkan di pinggang bagian kiri.